Dua terduga teroris terkait bom sarinah yang ditangkap di desa Langgan, Tegal, Jawa Tengah, Jumat Malam dikirim ke Mako Brimob Kelapa II, Depok untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya aparat gabungan Densus 88 menggerebek sebuah rumah terduga teroris di Tegal, Jumat sore. Pasca penggerebekan sebuah rumah terduga teroris Jumat sore di desa Langgan, kecamatan Talang, Tegal, Jawa Tengah, polisi masih melakukan penyelidikan keterkaitan kedua terduga teroris dengan bom sarinah. Dua terduga teroris yakni Ali Mahmudin alias Lulu, 39 tahun, dan Fahrudi alias Abu Sahid, 27 tahun, warga desa Langgan, kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dibawa dengan pengawalan ketat polisi. Awalnya terdapat lima orang yang diamankan oleh Densus 88, namun hanya dua orang yang diduga teroris, yang kemudian dikirim ke Mako Brimob Kelapa II, Depok, sementara tiga orang lainnya dilepas polisi karena tidak terlibat jaringan teroris manap maupun ISIS. Jadi kita sifatnya, Polres Tegal itu hanya membantu pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh tim dari Mapus Polri, kita hanya membantu pengamanan dengan lokasi. Pelaksanaan jam lima orang titik 00.00 tadi. Ada beberapa yang diamankan, dan nanti akan dikembangkan lebih lanjut oleh tim dari Mapus Polri. Saya kira itu saja. Lima yang ini? Sudah cukup. Berapa orang? Lima. Ada beberapa yang diamankan, nanti akan dikembangkan lebih lanjut oleh tim dari Mapus Polri.